Sebelum saya membahas topik kita kali ini, saya memohon kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dulu. .ayo teman klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan diklik teman. Oke kalau sudah terima kasih ya teman, saya mulai topik kita. Google akan mulai mengizinkan pelanggannya untuk membayar layanan cloud dengan aset kripto awal tahun 2023. Selain itu, Google mengatakan akan mengeksplorasi penggunaan Coinbase Prime, layanan untuk menyimpan dan memperdagangkan kripto. Dikutip CNBC, Google resmi menjalin kemitraan dengan Coinbase untuk saling memanfaatkan layanan keduanya. Salah satu hasil kerjasama itu, Coinbase akan memindahkan beberapa aplikasinya ke Google Cloud dari Amazon Web Services. Kesepakatan tersebut diumumkan pada konferensi Google Cloud Next. Bisnis Cloud membantu mendiversifikasi alfabet, induk Google dari periklanan, dan sekarang memiliki kurang dari 9% dari pendapatan, naik dari 6% 3 tahun lalu, karena berkembang lebih cepat secara keseluruhan. Google jauh lebih unggul daripada pesaing utamanya di layanan cloud yang saat ini tidak mengizinkan klien membayar dengan aset kripto. Layanan infrastruktur platform Google Cloud pada awalnya akan menerima pembayaran kripto dari segelintir di dunia Web3, berkat integrasi dengan layanan Coinbase Commerce. Amit Zaferi, Vice President and General Manager and Head of Platform at Google Cloud, mengatakan Web3 adalah kata kunci yang muncul untuk layanan internet terdesentralisasi dan terdistribusi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan internet besar seperti Facebook atau Google. Seiring waktu, Google akan mendukung lebih banyak pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan kripto, kata Zaferi. Coinbase Commerce mendukung 10 aset kripto, termasuk Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, dan Litecoin. Google juga mengeksplorasi bagaimana ia dapat menggunakan Coinbase Prime, layanan yang menyimpan kripto untuk institusi dengan aman dan memungkinkan mereka untuk melakukan perdagangan. Zaferi mengatakan Google akan bereksperimen dan melihat bagaimana kami dapat berpartisipasi dengan mengelola aset kripto. Google sebelumnya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan pada bulan Mei, bahwa mereka sedang menjajaki menambahkan dukungan untuk pembayaran dengan kripto. Teknologi blockchain seperti NFT telah menjadi fokus yang lebih besar untuk divisi Google Cloud. Sebelumnya, Kepala Google Cloud, Thomas Kurian, telah mendorong pertumbuhan di industri besar seperti media dan retail. Tahun ini diumumkan pembentukan tim untuk menghidupkan bisnis blockchain dan membangun alat yang dapat digunakan oleh pengembang pihak ketiga untuk menjalankan aplikasi blockchain.